barokalofik teman-teman kali ini saya akan jelaskan tentang dua penyakit yang harus kita jauhi karena semua penyakit di dunia ini hanya berporos pada dua ini ya yaitu kalau tidak penyakit syubhat ataupun penyakit syahwat ya ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh imam inorwayim jadi maka syubhat itu kita lawan dengan menuntut ilmu terutama ilmu akhidah yang sesuai dengan contoh rasul tentunya terus kita gali ilmu agama agar kita semakin terhindar dari penyakit syubhat ini karena ini sangat berbahaya dan tentunya akan menentukan kita apakah di surga atau neraka lalu yang kedua yaitu penyakit syahwat penyakit syahwat juga termasuk penyakit yang parah jadi memang manusia itu tidak ada yang sempurna kadang ada yang syubhatnya sudah tidak bisa digoda oleh syetan maka syetan menggoda dengan penyakit yang kedua yaitu penyakit syahwat misalnya akhir-akhir ini banyak sekali terjadi tentang kasus perselingkuhan tentang kasus poligami yang itu termasuk penyakit yang kedua yaitu penyakit syahwat mungkin dalam segi akhidah sudah bagus tapi ternyata dia kalah dengan penyakit yang kedua yang digoda oleh syetan yaitu penyakit syahwat makanya kita sebenarnya harus terus mengoreksi diri kita apakah kita masih ada syubhat atau masih ada syahwat jadi kita tidak boleh sombong dengan amal kita apalagi kalau kita terdeteksi kayaknya kita semakin dari kok semakin dolim berarti itu kita deteksi itu syubhat atau syahwat yang ada penyakit di dalam diri kita jadi intinya semua semua bencana semua musibah semua kegoliman itu berawal dari penyakit dua penyakit ini kalau tidak syubhat syahwat kalau syahwat tentunya kita lawan dengan berpikir menuntut ilmu dan segala sesuatu syahwat itu juga ada syahwat harta syahwat cinta dunia berarti ya lalu syahwat popularitas lalu syahwat termasuk syahwat misalnya tentang apa seksual gitu ya yang benar-benar sekarang banyak terjadi di akhir zaman ini karena kita sudah hidup di akhir zaman maka saya jelaskan ini agar kita terhindar dari dua penyakit ini karena dua penyakit ini bagaimanapun kalau kita tidak boleh sombong kalau tidak syubhat syahwat pasti dua-duanya ini kita harus deteksi terus kita tidak boleh tenang dengan amal kita kita sudah sudah berakidah benar belum tentu ya mungkin setan memasukkan ke yang kedua penyakit yang kedua yaitu syahwat makanya banyak sekali terjadi kegeliman di akhir zaman ini termasuk kasus perselingkuhan lalu poligami yang amburadul ini adalah penyakit syahwat jadi makanya manusia itu tidak ada yang sempurna maka kita terus koreksi terus koreksi diri kita apakah kita termasuk yang terkena penyakit syubhat atau penyakit syahwat barokalofus semoga kita terhindar dari dua penyakit ini dan dua penyakit ini yang mengubatkan kita masuk neraka tentunya kalau kita terhindar dari dua-dua penyakit ini insya Allah surga firdaus menangkiti kita barokalofus selamat menikmati